Ya PPKM Mikro ini, penawasan kita terhadap pasien-pasien COVID-19 jadi wilayah semakin bagus, Alhamdulillah ini diturunkannya polisi di setiap EW-nya dari kami ingin menyalankan beberapa kegiatan dimana selama dari Maret sampai bulan ini kami yang mengantol langsung pasiennya kendala-kendala yang tadi nanggapin sangat kebanyak sekali dan ini adalah akan termasuk apabila dibanggitu oleh aparat yang memang kuat di wilayah nah, saran dari kami adalah saat ini pasien positif dan aktif ya pasien positif dan aktif ya, pasien positif dan aktif di wilayah sekabur ada 51 orang Rw3 ada 7 kasus ya, Rw1 7 kasus Rw2 9 kasus, Rw3 3 kasus, Rw4 5 kasus Rw5 4 kasus, Rw6 13 kasus Rw7 4 kasus, Rw8 2 kasus, Rw9 0 kasus Rw1 1 kasus, Rw1 1 kasus, Rw12 3 kasus kendala yang kami hadapin di wilayah adalah pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah dan kontak rat kontak rat ini seharusnya juga melakukan isolasi di rumah nah, gerakan mereka ini lah yang bandel dalam masyarakat tidak mengikuti protokol isolasi mandiri di rumah dan selama ini mereka ketika ditogor oleh Rw dan Rw nah, mungkin dengan adanya polisi di situ Rw1 yang mohon bantunya mungkin bisa dilakukan pemantauan setiap lalu untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah karena memang, kemarin tadi di kampus Rw1 juga ada padahal dia positif, tapi tetap masuk kerja ini lah seharusnya mereka tidak boleh keluar rumah seperti itu, ya kan? karena dia akan mengeluarkan selama di pejalanan, di tempat kerjaan karena, konfigurasi ini tidak harus sudah selesai karena mereka ini tetap berkliaran di mana-mana kemudian juga kaya kasus di Rw4 titiknya kontak rat tersebut dengan perda nombor 2 tahun 2020 bahwa kontak rat wajib kita bisa melakukan stop dan PCR lalu ini menangkap, Mbak Eri mungkin dengan adanya akal yang di situ Rw1 dia akan lebih menguasa lagi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus masalah dari kami mungkin dari Rw1 nanti mohon diarahkan ke polisi untuk kita menangkap pasien-pasien yang silahkan diri di rumah ini setiap harinya, seperti itu sehingga bisa mengaksikan bahwa mereka memang benar-benar tidak keluar rumah jadi ini juga untuk Rw1 yang berdata seperti itu, kaya di Rw2 banyak lagi warga yang positif, tapi dia berdagang karena memang secara ini mereka tidak tidak bisa sampai datang pulang selama dia itu lagi mandiri namun dengan dia keluar rumah kita berdata, kami tidak akan mengeluarkan di mana-mana lagi seperti itu mudah-mudahan salam daripada kami bisa dijalankan sehingga kita sama-sama bisa mengelepan penuluhan konflik selamat di Sikapura seperti yang tadi sampaikan oleh saya harapkan kepada kami saya harapkan kepada kita semua juga bahwa Sikapura bisa lebih lebih berpercaya konfliknya dengan kita berkada tamat terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati